Media pemerintah China melaporkan bahwa sekelompok orang ditangkap baru-baru ini atas dugaan mengolah daging bebek dengan zat beracun dan dijual ke restoran sebagai daging domba. Ada total 34 orang yang berhasil ditangkap. China Daily melaporkan, ketika polisi menggeledah pabrik di Provinsi Liaoning di Timur Laut China, daging bebek ditemukan direndam dalam rebusan bahan kimia dan lemak domba bersama dengan zat editif lainnya. Daging mengandung lebih dari 2.000 kali batas legal dari natrium nitrit. Domba umumnya jauh lebih mahal daripada bebek di China. Domba palsu dijual kurang dari setengah harga pasar untuk restoran kecil dan menengah yang ditimbun untuk tahun baru imlek. Radio pemerintah China mengatakan para tersangka dalam kasus tersebut menjual lebih dari 1 ton daging tercemar untuk restoran dan distributor. Penyitaan daging bebek tercemar adalah satu lagi tanda hitam yang mengganggu industri makanan China.